assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys bersama oraji channel Oke kesempatan video kali ini oraji channel akan seriaga secara edit menggunakan kinemaster yaitu cara edit video bisa dari gambar untuk slideshow ataupun video ya guys menggunakan aplikasi bernama kinemaster untuk ini adalah video untuk bagi para pemula saja ya guys atau yang belum tahu dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu cara mengedit video menggunakan kinemaster dan untuk para senior yang sudah biasa berkecimbung di dalam dunia youtuber terutama sering menggunakan aplikasi kinemaster ini ya silahkan di skip aja ya guys dan untuk pemula yang teman-teman belum pernah menggunakan aplikasi ini semoga bisa bermanfaat bisa menambah ilmu sedikit ilmu untuk cara edit menggunakan kinemaster pro ya guys Oke disini ini ada pilihan yaitu pertama 1.69 ini adalah untuk landscape ya guys dan ada yang berdiri dan untuk separuh video kita sudah masuk di kinemaster kita klik pada media untuk menampilkan sebuah foto atau video yang sebelumnya sudah kita rekam ya guys Oke disini saya akan coba untuk masukkan video hasil kamera ya guys disini adalah intro dari mix channel disini saya akan coba untuk bagaimana cara memotongnya atau cara memberi kerenggangan ya guys dan memasukkan transisi di dalamnya disini adalah sudah kasih efek pada video yang sudah saya pernah edit ini adalah channelnya intro dari mix channel akan saya coba potong di tengah-tengah ya guys bukan untuk membuangnya atau kita memberi jarak saja untuk memasukkan transisi dan sebuah transisi ya guys oke lanjut guys disini saya akan kita klik pada gambar video yang berjalan di bawah disini kita klik dan kita tekan logo kunting di atas dan hasilnya akan seperti ini kita bisa memasukkan transisi disini ya guys kita klik pada efek transisi terpulang pada teman-teman semua untuk menambahkan transisi saya akan coba transisi seperti ini ya guys nah dan hasilnya akan seperti ini ini adalah sebuah efek atau transisi untuk sebuah jarak ya guys antara video satu dan video lainnya untuk membuka jalur dari video awal untuk sambungan ke video selanjutnya guys nah dan hasilnya akan seperti ini guys Oke lanjut untuk efek terpelahnya nanti bisa teman-teman bisa lihat dan ikuti untuk video selanjutnya ya guys ini adalah untuk sementara cara menggunakan untuk mengambil video atau gambar untuk kita sambungkan kita editnya menggunakan kinemaster dan disini akan saya coba untuk klik grafisnya ya guys dan disini akan saya coba yaitu klik pada videonya nah dan kita klik grafis kita masukkan grafisnya dan hasilnya akan seperti ini ya guys oke lanjut ya guys nah dan selepas ini kita bisa menambahkan ya guys bisa menambahkan ya guys bisa menambahkan gambar atau foto kita di belakang video ataupun di awal video dan ini saya akan coba sambungkan untuk selanjutnya di belakangnya ya guys saya akan coba ini adalah sekedar contoh buat teman-teman agar bisa paham dan sedikit bisa mengerti cara menambahkan gambar atau slideshow atau video ya guys di belakang untuk sambungan selanjutnya Oke ini bisa kita berkecil dengan cara memotongnya kita klik pada gambarnya ya guys Nah disini eh kita bisa masukkan transisi ini nampak kecil biar dia ada kombinasi gambar bisa gerak dari kecil ke besar kita potong di tengah kita beri jarak untuk memasukkan transisi ya guys merah hasilnya akan besar disini kurang lengkap kita tambahkan transisi di tengahnya sini kita cari transisi mana yang sesuai untuk kita jadikan di video ini ya guys akan saya coba untuk sobek buku di sini kita klik dan hasilnya akan seperti ini guys transisinya dia akan membuka setelah di sobek jadi hasilnya kurang lebih seperti ini dari kecil menjadi besar dan akan ada macam di sobek untuk ganti ke gambar video selanjutnya Oke kita try coba nah oke guys disini saya akan memasukkan efek transisi lagi akan saya coba untuk transisi seperti ini dan hasilnya akan seperti ini ya guys Nah kita bisa ubah sejarah sesuai yang kita mau untuk agak biar tidak terlalu lebar karena gambarnya adalah gambar berdiri ya guys jadi bisa bisa nampak kelihatan foto full bisa seperti ini dari jauh menuju depannya gas oke dan seperti ini kita bisa lanjut untuk transisi lagi kita bisa masukkan transisi transisi diantara jarak-jarak antara gambar ini ya guys sesuai dengan selera kita atau dengan sesuai dengan keinginan kita guys nah hasilnya akan seperti ini sesuai dengan keinginan kita di sini kita juga bisa menambahkan sebuah intro ya guys intro untuk video kita sebagai merek atau hasil dari merek video kita ya di paling depan kita bisa masukkan atau menambahkan intro yang sudah kita buat atau bikin sebelumnya akan saya coba kita tambahkan dari video game video ini adalah hasil intro saya sudah saya bikin lama-lama dulu dan saya akan coba masukkan di depan dan akan saya coba untuk nah buka hasilnya akan seperti ini ya guys jika ditambahkan intro di depan nah ini adalah intro dari video King saya guys dan bisa langsung jalan sambung ke video selanjutnya guys oke disini kita bisa menambahkan efek musik atau audio ya guys karena intonnya kosong nggak ada suara jadi saya tambahkan video kita klik pada gambar tambahkan kita klik dan biarkan terus ada turun ke bawah ya guys oke saya coba yang tadi cari mana yang sesuai guys untuk intro musik atau untuk intro ini kayaknya sih kurang ada yang pas oke akan saya geser ke bawah lagi ya guys untuk intro yang awal tadi oke oke saya coba teman-teman banyak audio yang sesuai disingkas berapa ratus audio dari youtube juga dari musik yang saya akan bikin intro oke saya dapat beraja channel satu akan saya klik pada tambahkan nah disini kita try jika dapat kita klik pada tambahkan saja guys nah sudah masuk kita bisa coba langsung nah dan hasil musiknya akan seperti ini guys ini khusus untuk musik intro nya jika terlalu panjang kita bisa potong di belakang untuk audinya kita klik pada gambar hijau yang bawah yaitu audinya kita klik dan disini kita pojok kanan atas di sebelah kanan kita cari logo kunting kita pangkas dan pangkas ke kanan atau pangkas bagian kanan kita buang nah dan hasilnya akan seperti ini ya guys ini khusus untuk musik intro atau audionya saja ya guys untuk videonya karena sudah ada musiknya biar tidak ada jauh akan bergemah karena dua-dua musik bersama oke lanjut guys selamat menikmati selamat menikmati nah untuk video yang selesai dari gambar ini belum saya kasih audio dan sekarang akan saya coba untuk masukkan audio didalamnya ya guys yaitu kita klik pada logo musik untuk penambahan audio disini kita bisa akan saya coba untuk lihat tim ini saya masukkan disini sudah saya tambahkan dan bisa kita klik pada file dan mesinnya akan seperti ini guys selamat menikmati perlu nah itulah guys sedikit tutorial cara edit video menggunakan game master nah jika dirasa sudah siap kita bisa menyimpannya yaitu klik pada pojok kanan atas kita klik dadas kita bisa juga mengganti judul hasil dari export untuk video kita disini akan saya coba untuk namakan video saya adalah nama video oranje channel dan tekan pilih disini nama sudah ada yaitu jadi oranje channel dan kita klik pada untuk bagikan dan export ini dalam meng-export proyek dan hasilnya nanti akan tersimpan di dalam galeri Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya jumpa lagi bersama oranje channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh